Sebanyak 45 orang kini harus menjalani perawatan di rumah sakit pasca keracunan masal terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan. Para korban mengalami keracunan setelah menyantap nasi kotak di acara taksia salah satu warga. Dilaporkan saat ini satu anak meregang nyawa akibat kejadian tersebut. Dikutip dari Kompas.tv, 45 korban keracunan tersebut dirawat di dua rumah sakit berbeda, yaitu RSUD Haji Pajonga Ngale dan rumah sakit Kia Zainab Takalar. Para korban dikabarkan mengalami muntah, diare, hingga dehidrasi. Setelah menjalani perawatan sejak Kamis 30 September lalu, kondisi para korban kini berangsur membaik dan beberapa sudah diizinkan pulang. Namun naas, bocah berusia 8 tahun bernama Syahril Ramadan, nyawanya tidak tertolong akibat dehidrasi parah. Pihak keluarga korban meninggal menolak untuk dilakukan otopsi dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya, kejadian bermula saat seorang warga Dusun Pangkajene, Desa Pakaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, menggelar acara takziah pada Rabu 29 September lalu. Kapolres Takalar AKBP Beni Murjayanto melaporkan dari 250 warga yang datang, sebanyak 102 orang di antaranya mengalami keracunan setelah menyantap hidangan nasi kotak di acara takziah tersebut. Sebanyak 45 orang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Sementara korban lainnya memilih dirawat di rumah karena khawatir tertular COVID-19 jika dirawat di rumah sakit. Kini kasus keracunan masal tersebut sedang ditangani oleh Satres Krim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Lima orang saksi termasuk pihak menyelenggara acara dan panitia catering juga telah dimintai keterangan. Saat ini polisi sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!